Bagaimana energinya, A? Bisa juga sih. Di sini, A, ya? Iya. Kesimpulannya, A, dari tempat ini energinya seperti apa? Kayak ini, A. Apa? Kayak tugas tapak mau. Cakaran harimau? Cakaran harimau. Asal-muasal dan sejarah situs Batu Goong. Situs Batu Goong dikenal dengan nama Batu Goong karena situs ini berupa artefak batu dengan bentuk mirip dengan alat musik tradisional yaitu kenong dalam bahasa Sunda yaitu Goong. Jarak antara situs Citaman dan situs Batu Goong diperkirakan sekitar 250 meter. Perjalanan dari situs Citaman menuju ke situs Batu Goong meski agak jauh, namun lumayan menghibur dan kita akan disajikan pemandangan alam yang indah dan sejuk. Perjalanan menuju ke situs Batu Goong, kontur tanahnya berbukit-bukit dan berteras-teras mirip punden berundak. Kita sedang mencari keberadaan situs Batu Goong yang berada di daerah Citaman. Karena memang sudah lama juga ya kita tidak pernah datang atau mengunjungi dekat ini. Nah, kita bareng sama keluarga yang dari Cilegon juga. ada heading, bom-bom, dan juga rejak. Benar ini? Iya. Nah, kalau pumping block tadi kemana ya? Oh, dari bawah sini ya? Tadi itu jalannya nyaman. Iya. Saya nyaman. Nah, guys. Kita sudah sampai di lokasi Batu Goong. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situs budaya, situs jagar budaya Batu Goong. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti ini penampakan situs Batu Goong yang berada di daerah Citaman ini. Batunya ada sembilan itu. Batu Goongnya. Kemarin masih bisa dibuka pintunya. Iya, kunci ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ada sembilan. Ada maku ini juga ya? Tidak ada maku ini. Iya, ada maku ini. Itu yoni, kayak yang di sanghiang-dengrek. Apanya, A? Ini kayak yoninya nih, yang ditutup puting. Kayak yang di sanghiang-dengrek. Menhirnya ya? Menhirnya itu. Sama. Sebenarnya kan ditutup. Kalau yang di edek itu ada dua, kalau gak salah situsnya. Yang satu tinggi. Yang di bawah itu kecil. Yang di edek itu di? Di menes. Oh, yang di menes. Ini sekitar pukul setengah lima sore ya. Kita berada di sini. Jadi sambil cek-cek lokasi. Menikmati suasana sore dengan energi-energi yang bisa dikatakan. Dan juga astranya juga ya, walaupun sore hari di sini luar biasa ya. Situs batu goong terdiri dari sebuah batu menhir. Yang berdiri di tengah dan dikelilingi oleh sepuluh batu silinder beralas datar atau palinggih. Dan satu artefak kecil berbentuk kenong. Batu menhir yang berdiri di tengah sekilas nampak berfungsi sebagai pusat dari batu-batu lain yang disusun mengelilinginya. Selain itu, terdapat sebuah artefak batu yang masih terkubur di luar cungkup. Situs batu goong ini dilindungi oleh pagar. Di luar kompleks situs batu goong yang dipagari, di bagian barat daya, ada dua buah batu dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Menurut cerita rakyat yang beredar, situs batu goong dahulunya merupakan tempat perkumpulan para wali setanah Jawa. Terutama para awliya dan wali yang berada di tanah Banten. Gimana buah energinya, Bang? Lumayan. Hah? Lumayan. Lumayan. Di situs batu goonglah, para wali merapatkan suatu permasalahan, ide, gagasan, untuk keberlangsungan umat beragama Islam di era Sheikh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi kalau menurut mitos atau cerita rakyat orang tua terdahulu katanya disini tempat perkumpulannya para wali di tanah Banten. Nah jadi ketika ada musyawarah para wali, jadi salah satu mungkin sesepu disini membunyikan suara goong yang mana goong tersebut itu yang terbuat dari batu. Mungkin kalau jaman dulu kan, ya pihak ilmuwan dan kesaktian orang-orang dahulu, yaudah tidak bisa diragukan lagi. Walaupun hanya dengan suara batu yang dipukul, tapi bisa radius suaranya, bisa terdengar mungkin ke seluruh wilayah Banten. Dan yang mendengarnya juga, ya bukan orang-orang sembarangan. Situs batu goong mempunyai dua sejarah kurun waktu dan peradaban. Di mana waktu pandeglang sebelum memeluk agama Islam, situs batu goong dijadikan tempat ritual dan semedinya para resi di zaman kerajaan Salakanagara yang beragama Hindu. Apa? Apanya? Yang putihnya? Sepertinya ada sesuatu hal yang ingin diberikan. Saya sedang menunggu itu. Ayah, adanya. Sudah baik. Ya, kijangkung. Di situs batu goong, para resi yang sudah mencapai puncak kejayaan ilmunya akan melakukan bersih-bersih jiwa dan raga di mata air yang bernama Cipanitikan. Hingga sampai saat ini, situs batu goong dan mata air Cipanitikan sering didatangi para pelaku spiritual di wilayah Banten, bahkan di luar provinsi Banten. Situs batu goong menyimpan sejuta kisah dan sejarah peradaban Hindu dan Islam yang tersebar di wilayah Gunung Pulau Sari, Pandeglang Provinsi Banten. Ya, kalau kemarin belum sih, belum dikunci. Dari pagar tapi nggak dikunci gitu. Biasanya kalau misalnya udah dikunci gini ya ada yang ngelola, ada yang bersihin. Sampai situs batu goong memuat. Nah jadi Hai Bing ini adalah Salah satu praktisi yang dari Cilegon Beliau sedang memperhatikan Lokasi Sedang mendeteksi Energi-energi Di sekitaran Batu Gong Dan semoga ada cintanya Bagaimana energinya Disini Kalau Jadi kalau menurut cerita Rakyat disini tuh katanya Disini tempat berkumpulnya Para awli ya Jadi ketika memang ada musyawarah penting Batu yang Mirip banget Seperti Gong itulah yang dipukul katanya Jadi ketika batu itu dipukul Nah radius Jarak itu mungkin Satu wilayah sekitaran Banten itu bisa mendengar Para wali yang memang dikhususkan Datang kesini Mungkin seperti itu Kalau menurut cerita rakyatnya ya Tempat rapat Ada yang lumayan sih Ada batu besar di belakang Lalu jumlah batu ini tuh Sembilan 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 Terus yang Sepuluh sama Menhiria yang tengah Tempat apa tadi Tempat perkumpulannya Jadi di gemboknya Katanya Ada salah satu batu menhir yang pernah hilang Mungkin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Waktu yang mungkin sekitar 3 tahun yang lalu Pernah kesini malam Yang tidak di gembok sih Biasanya Oke Baik jari Kesimpulannya Dari tempat ini energinya Seperti apa Energinya positif Positif ya Bagus lah Dan emang Yang dulunya kan tempat perkumpulan wali Yang mungkin Suduninya bisa lah Disini Utamanya Banten Bagus-bagus Positif ini Tinggal kita lestarikan aja Budaya yang ada ini Budaya lah Budaya yang ada Jangan sampai Yang sudah ada ini Dicuri Atau apa Mantap Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait situs bersejarah Batu Goong Yang berada di Citaman Jiput di bawah lereng Gunung Pulau Sari Dan semoga bermanfaat Dan semoga bermanfaat Kesini Kesitu ke kampung mana mungkin jalannya Selamat menikmati Dan semoga bermanfaat Dan semoga bermanfaat Cakaran harimau Cakaran harimau Cakaran harimau Cakaran harimau Terima kasih.